Bu, kalo suami mendingan selingkuh atau narkoba, Bu? Hai... Woy, Olyp! Hahaha... Dia itu act of service. Iya, betul. Bener ya? Iya. Dia tuh melayani. Mas Densu quality time. Saya gak suka melayani dia. Iya, ini iya. Jadi dia gak bahagia dong, Bu? Makanya belajar, harus ngerti. Bahwa kalo Ci Oly melayani, itu cintanya di Mak Ci Oly. Kasian istri saya, Bu. Hahaha... Terima kasih udah bisa datang kesini, Bu. Terima kasih juga. Bu, aku pengen tau dulu nih sebelumnya. Ibu backgroundnya itu dari mana sih? Setau aku kan dokter ya. Saya kalo dokter saya tuh di dua tempat nih. Di Unhas, Makassar. Bapak saya orang Bugi soalnya. Oh sama, Ki. Iya. Oh siap bosku. Kodong. Baik, baik, baik. Silahkan lanjut, lanjut. Iya, jadi sarjana kedokterannya di Makassar. Terus lanjut dokternya, koasnya di UGM. Jogja, jadi dua tempat. Nah, terus tahun 1998, karena salah satu adik kena narkoba, maka belajar tentang rehabilitasi narkoba di Kuala Lumpur. Waktu itu belum ada BNN tahun 90-an kan? Tapi awalnya intres? Intres karena gini, adik saya kan anak baik-baik gitu ya. Kenapa gara-gara pake narkoba gitu, jadi kacau bahlau gitu. Dan waktu itu kan kita waktu belajar di kedokteran tentang adiksi tuh sedikit. Cuma belajar zatnya heroin, amfetamin gitu-gitu kan? Tapi gak belajar tentang perilakunya yang jadi berubah gitu. Dan bagaimana untuk ngebetulin ya? Gak belajar itu. Itu kan lucu ya Bu, anak baik-baik ya, bisa kena narkoba. Itu dari mana logikanya gitu lho Bu? Jadi gini, kan setiap anak tuh ada wataknya masing-masing ya. Nah, rupanya kalau kita riset, kita 25 tahun nge-riset kecil-kecilan ya. 60% anak-anak yang kena narkoba yang anak watak damai. Damai itu maksudnya yang terserah, iya, terserah, iya. Masa Bu? Iya, anak yang gak suka konflik. Makanya sehingga susah bilang tidak pada tekanan teman sebaya. Dikala nanti dia masuk usia remaja, usia dewasa gitu. Damai atau penakut itu jatuhnya? Jadi watak hasrat damai itu kelemahannya terkesan penakut. Karena ada tekanan tadi. Tapi aslinya damai, anak yang gak mau konflik. Oh gak mau ribut anaknya, mau cari tenang gitu. Betul, betul. Nah, kemudian gak punya ilmu tentang drugs ini. Gak tahu putau itu apa. Gak tahu cimeng itu apa kan. Dulu kan dikit banget. Iya, betul. Pengetahuan tentang itu kurang. Oke. Terus kemudian gak ada skill untuk bilang tidak secara asertif gitu. Bawaannya soalnya. Iya, bawaannya. Makanya saya di dalam preventif ini untuk pola parenting. Harus tahu kalau kita punya anak damai, ya. Ajarin juga untuk galak sedikit. Ada, itu kayak penyimbangnya gitu. Iya, iya. Malah yang punya anak galak, saya bilang, Anak saya galak, bahwa bisa. Syukur dulu, kenapa? Bandar takut lah sama anak galak. Oh, karena dia lebih berani untuk bilang tidak gitu. Iya, bilang tidak. Makanya yang wataknya mengatur atau sedikit tegas, itu cuma 10% yang kena. Nah, kalau misalnya anak ini kayak tadi ibu bilang, Ya, anak damai. Ya, anak damai. Berarti kurang tegas. Iya. Baiknya tuh pola asunya kayak gimana ya, ibu? Diajarin untuk tegas gitu. Sampai diajarin. Misalnya, kamu kalau disuruh temanmu bolos misalnya, Ya, kamu bilang tidak. Gak enak bunda. Ya, bilangnya, kamu boleh berbohong. Sampai gitu itu. Boleh bilang, sorry ya, gue tadi ditelepon nyokap gue harus pulang. Gitu. Oh, iya. Jadi kayak kesannya berbohong gitu ya? Jadi, strategi itu sebetulnya. Strategi. Nah, harus diajarin gitu. Oh. Karena kalau gak punya skill gitu, Dia selalu berpikir, ya udahlah ikut aja lah. Apalagi nanti pas remaja ada keinginan di approve di lingkungan gitu. Nah, itu kan yang harus diajarin bahwa pada saat kamu diterima di lingkungan, Tuh gak mesti kamu harus ngikutin yang negatif kan gitu. Itu emang diajarin. Dan, saya ingat sekali tuh waktu belajar di KL, Namanya rumah pengasih ya. Itu diajarkan buat anak-anak yang tipe damai, Latihan juga. Sampai latihan ada role playnya. Misalnya ada bandar kasih narkoba. Pertama bilang sorry, thank you. Kalau sampai kamu dipaksa, Pukul, tenang. Allahu Akbar. Gitu. Oh, ada sampai kayak begini. Oh, itu sebenarnya tujuannya latihan itu, adegan itu untuk apa? Untuk punya, dia punya skill. Skill untuk mencegah kan. Oh, ketika dia mengalami. Iya. Iya. Dan dia juga sudah tahu bahwa, Oh ya ini bahaya. Kalau sesuatu yang bahaya saya ngelawan, Itu boleh. Gitu. Oke, oke, oke. Nah ibu akhirnya terjun di dalam bidang itu, Dan kemudian kenapa ibu akhirnya panjang nih sekarang? Karena gini, kita ngerasain kalau adik yang anggota keluarga kena narkoba, Habis-habisan udah. Oh berarti kisah ada di situ ya? Habis-habisan dah. Udah deh yang tadinya nggak berbohong jadi berbohong, Manipulasi, curi barang, jual barang. Wah habis kan? Oh itu masuk titik terendah ibu juga pada posisi. Iya, iya. Kemudian antar keluarga kita bertengkar, Kemudian di awal-awal tuh kita pasti nyalain orang, Kamu yang nyuri ini ya? Kamu yang gitu. Oke. Iya. Ayah saya juga pernah, Ini magik jar dimana nih? Iya. Oh udah dibawa sama adik saya berikut nasi-nasinya. Oh jadi berusak keluarga? Iya. Makanya nanti di dalam rehabilitasi narkoba, Keluarga pun diterapi, dipulihkan. Karena kalau nggak nanti pas dia pulang ke rumah, Kalau keluarga belum dipulihkan, Belum dibetulkan juga dia punya pola asuh gitu ya. Nah bisa jatuh lagi. Rumit ya? Rumit. Kalau kena narkoba itu ya ibu ya? Makanya dikatakan pemulihan itu seumur hidup. Gitu. Makanya saya sama adik-adik kalau udah keluar rehabilitasi, Saya bilang, Satu waktu kamu jatuh lagi, datang kesini. Ini keluarga baru kamu gitu. Karena nggak semua orang ngerti, Kenapa kamu jatuh lagi. Oke. Nah penanganan untuk orang yang terkena narkoba bu, Itu seperti apa sih sebenarnya? Panjang sebetulnya ya. Tapi secara konsep internasional dibagi tiga dia. Dibagi tiga tahap. Ada namanya rehabilitasi medis. Orang bilang detoksifikasi. Oh dibersihkan. Ya. Bersihkan. Dalam rangka putus zatnya tuh, Atau orang bilang withdrawal, Atau kalau bahasa kerennya sakaunya itu, Dilewatin dulu. Oh berarti zatnya itu masih akan ada di dalam badan kita gitu. Betul. Dan itu yang membuat kecanduan. Iya. Di otak. Otak ini selalu minta itu kan. Minta. Kalau nggak dikasih, Berbagai macam kelainan ada secara fisik kah, secara mental kah gitu. Apalagi yang golongan heroin yang putau tuh. Wah itu. Keras. Badan sakit semua itu. Badan sakit. Akhirnya karena sakit kan panik. Kita aja misalnya ya. Misalnya kita asma gitu. Tiba-tiba dateng kita punya relapsnya asma itu kan. Panik kan. Iya. Semahal apapun obat asma itu akan kita tebus. Iya, iya. Paham. Makanya. Narkoba dia ada toleransi dosis. Kalau minggu ini pakai 100 ribu, Minggu depan udah nggak mempan 100 ribu. Naik 200. Minggu depan naik 300. Makanya jutaan. Tiap hari. Naik terus gitu. Makanya yang awalnya dari duit ribadi. Lama-lama nyolong. Lama-lama jual barang. Diapain bu kalau detoks gitu? Tergantung. Ada beberapa model ya. Ada yang. Kita lihat zatnya dulu. Kita lihat zatnya. Oh tergantung lagi. Iya tergantung zatnya. Ganja tuh agak lama. Untuk dibersihin itu. Dia makan waktu 3 minggu, 4 minggu. Oh ganja itu juga kecanduannya besar bu? Iya. Karena dia tersimpan nggak cuma di otak tapi di lemak-lemak tubuhnya. Oh oke oke. Jadi tergantung jenis obat yang dia gunakan tuh. Jenisnya, berapa lama dipakai, dosisnya sebanyak apa gitu. Sehingga akhirnya nanti dua indikasinya. Sudah nggak terlalu sakit. Bukan nggak sakit banget ya. Nggak terlalu sakit. Sama sudah tes urinnya negatif. Nah gitu. Kalau misalnya yang paling sulit disembuhkan narkoba apa bu? Sebetulnya semuanya kan jadi mengganggu ya. Mengganggu pemahaman. Iya. Bahwa apalagi yang punten-punten tuh. Yang jenisnya benzodiazepam. Orang-orang bilang boti, koplo, beka. Oh yang murah-murah itu. Oh yang murah. Iya. Itu kan ngajarin orang yang addiction itu. Dibanding addiction misalnya putau. Yang golongan benzo ini. Ini ya agak lama dia. Untuk mencerna. Gue emang nggak boleh apa aja nih. Emang gue kenapa? Jadi ini ya apa? Agak-agak dongok ya? Iya. Menangkap sebuah pemahaman itu lama banget. Oh oke oke oke. Nah itulah maka setelah rehabilitasi medis atau detoksifikasi masuk rehabilitasi sosial. Itu kita ngebetulin habitnya mereka. Habitnya mereka kan jadi kacau kan? Misalnya jadi pembohong, jadi penipu, pemalas kan gitu. Jual barang. Kemudian kompalsif apa-apa mau cepet-cepet gitu. Semuanya mau cepet. Bahkan pun nanti kalau mau kerja mau cepet dapet duitnya. Pengaruh itu. Oh itu kebawah itu? Iya kebawah. Itu dibenerin? Betulin. Dengan cara mereka menjalankan lifestyle hidup yang teratur aja. Misalnya muslim subuh dibangunkan untuk sholat subuh gitu. Habis itu misalnya mandi dulu, makan pagi. Habis itu grup sharing dulu. Untuk tau apa dia punya perasaan pagi ini. Makanya itu ada di grup morning meeting namanya. Untuk cerita. Saya hari ini kesal karena tadi malem mimpi. Misalnya gitu. Bagus itu Bu. Iya. Jadi masing-masing saya hari ini kesal karena saya kangen banget sama ibu saya. Cuma saya gak bisa pulang. Saya hari ini kesal karena saya... Misalnya gitu. Tapi saya hari ini gembira juga karena saya sudah clean sekian hari. Nah gitu. Oke ada kayak dia bercerita gitu. Iya. Iya. Dia curhat sama juga dia bikin penegasan gitu. Oke. Setiap hari. Setiap hari. Itu. Kemudian nanti setelah itu mereka belajar bertanggung jawab. Jadi rehabilitasi itu kayak rumah. Nanti kita bagi. Kamu bagian kitchen. Kamu bagian laundry. Kamu bagian office. Kamu bagian... Seperti itu ya. Musholla kamu. Jadi nanti sekitar jam-jam 10 mereka ada kita sebut function. Mereka bekerja masing-masing. Disitu kita lihat mengajarkan tanggung jawab gitu. Ada tuh Bu ya. Orang pake narkoba. Terus dia tuh pake treatment diikat gitu loh. Jadi dia gak boleh mencari narkoba gitu selama satu minggu. Katanya tuh abis itu dia mulai berhenti. Itu ada masuk akalnya gak sih Bu? Sebetulnya gini. Zat itu yang dalam tubuh. Asal kita berhenti aja ya. 10 hari, 14 hari bersih sendiri. Kalau kayak rokok juga sama Bu? Rokok lebih lama. Dan lebih susah. Lebih susah rokok. Ini ada pertanyaan ada netizen sebelah sana Bu. Katanya kalau suami memakai narkoba katanya. Apakah istri perlu menceraikan gitu katanya? Tergantung udah berapa kali dia pake. Anggaplah dia sudah lama ini Bu pake narkoba. Jadi sekarang kan gini. Orang yang pake narkoba kan dia gak sadar. Jadi saya selalu bilang sama keluarganya. Apakah istri orang tua dan siapa. Kita ngomong sama pecandu narkoba yang aktif pake. Itu sama aja kayak ngomong sama tembok. Masa Bu? Dia bukan aslinya dia gitu. Dia bukan aslinya dia. Karena gak bisa dengar. Iya. Dia bukan dia gitu. Maka ada upaya untuk ayo kita bantu obatin dulu yuk. Bantu obatin. Kalau orang yang gak mau gimana Bu? Nah narkoba memang gak pernah mau 100% berobat. Gak pernah. Iya gak mau kan? Gak mau. 30% aja dia cuma bilang gini. Gue cape nih pake drugs. Gue cape nih. Nah itu berarti. Itu harus segera kita siasati dengan kita giring dia. Oh maksudnya itu kesempatan. Kesempatan. Kalau dia udah ngomong kayak gitu. Karena bisa sorenya kalau udah sakau lagi. Gak inget lagi mau pulih. Pokoknya gue harus cari nutupin sakit badan gue. Nutupin feeling gue, pikiran gue gitu. Itu. Makanya lari lagi dia. Oh karena nyerangnya ke fisik dan mental. Dia lari lagi dia. Makanya. Kalau misalnya suaminya pake narkoba nih. Terus dia mesti gimana sih istrinya nih? Istrinya capek banget kan. Karena kan. Iya. Karena kan dia sering kena KDRT juga. Saking dia kepengennya pake si suami. Marah-marahin lah. Kadang. Itu bahayanya apa? Pake depan anak. Karena udah lost control. Udah gak bisa kontrol. Warasnya hilang gitu. Udah gak bisa kontrol gitu. Terus nanti misalnya istri nih. Ngadu sama keluarga suami. Biasanya sering lu yang salah. Lu yang salah. Lu yang harusnya ngurus suami. Sampai kayak gitu kan. Sering kayak gitu. Makanya istri kan dobel-dobel. Stressnya tuh. Ya. Dobel dan akhirnya dia sakit sendiri. Akhirnya apa? Marahin anaknya. Cubit anaknya kan gitu. Kan kesel kan karena dia gak bisa. Maka di dalam masalah narkoba ini. Kadang bukan pecandunya dulu yang diobatin. Keluarganya dulu. Yang di terapi lah ibaratnya gitu. Ya counseling dulu. Diajarkan cara-cara bagaimana untuk punya strategi untuk bawa dia gitu. Kalau pengen masih melihat suaminya sembuh ibaratnya gitu kan. Iya. Karena kasus narkoba itu kayak masuk di dalam lautan yang ada pusaran air di bawah. Masa sih Bu anggis separah itu ya. Iya. Kalau misalnya kita mau tolong tanpa ada alat. Ikut ke cemplung kita. Makanya banyak juga istri pake. Eh? Iya. Karena kata suaminya udah deh supaya lo ngerti tentang gue. Lo coba aja. Narkoba tuh gak bisa dicoba. Tiga kali hari keempat udah masuk adik sih. Baru tau ini saya Bu. Saya jujur saya awalnya agak remeh melihat hal masalahnya narkoba menurut gue. Ya kalau mau berhenti mah berhenti aja gitu loh. Berat. Ternyata sesulit gitu ya. Iya. Jadi ibarat dia mau jalan gitu mau jalan ke depan rambutnya ditarik ke belakang gitu. Gitu kan susah. Oh. Sesusah itu. Dari pengalaman ibu menyembuhkan beberapa nih ada nih beberapa disini emang seberat itu ya Bu. Iya. Iya. Jadi setiap mau maju ya karena ini dunia lain. Makanya disebut dunia adik sih kan. Beda banget. Ya narik gitu. Setiap mau muncul. Makanya untuk mau nolong juga. Jadi keluarga tuh kita bekali dengan tools-tools gitu. Untuk ya pake gini caranya. Pake gini. Kamu gak bisa sendiri. Makanya kami bantuin. Gitu. Jadi seolah-olah seperti itulah. Oke. Sehingga mau ditarik aja gak langsung narik kan. Karena tarik-tarikan dengan bandar. Tarik-tarikan dengan kondisi dia sendiri yang sudah sangat addiction. Nah. Kadang lari kabur dia ke rumah bandar. Kita tungguin. Iya, iya, iya. Kita tungguin mau dibawa ke pemulihan. Gak balik. Kalau baiknya kalau kondisi kayak gitu istri harus bersabar. Atau harus mengambil langkah pergi. Istri. Tergantung dia. Berapa niatan dia untuk mempertahankan pemulihan ini. Memang kalau gak ngerti dia pasti akan tinggalin. Tapi kalau misalnya anggap dia pergi konsultasi nih ke ibu gitu. Iya. Dia mencari solusi. Terus kemudian ibu memberikan penjelasan begini-begini. Iya. Chancenya berapa persen ibu? Aduh kecil. 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 Makanya kadang-kadang saya bilang gini sama istri-istri. Kalau sampai kamu sudah terancam jiwamu. Lari. Oh disitu ya. Apalagi karena yang kalau sabu kan. Itu kan jadi paranoid. Itu banyak banget istri-istrinya. Padahal si suaminya yang ngerokok. Taruh di asbab. Terus suami pergi sebentar aja keluar sebentar. Mungkin ngambil barang. Pas dia pulang dia parno. Rokok siapa nih? Ada laki datang kesini. Ada rokok dia. Masa dia begitu? Emang begitu. Emang begitu. Emang begitu. Jadi istrinya. Menjelaskan lagi bahwa itu rokoknya abang misalnya. Gak mungkin. Gua gak. Paranoidnya sampai kayak gitu. Sehingga dipukul lah istrinya. Ditendang lah. Ada pasien saya tuh. Suaminya seneng banget jepit tangan istrinya di pintu kamar. Kenapa bu? Ya paranoid. Pengen nyiksa aja. Ya. Jadi masuklah masokisme sadisme dan sebagainya. Jadi ada penyimpangan semua. Ini jujur saya memang baru tau gitu loh impactnya dari orang yang lebih punya pengalaman. Saya pengen nanya bu. Kalau narkoba sama perempuan bahayaan mana bu akhirnya buat laki-laki bu? Dia jadi dobel-dobel. Dobel-dobel? Iya. Udah pake narkoba misalnya. Terus ada beberapa zat kan yang akhirnya bikin nafsu meningkat. Yang ada disitu bandar. Bandar perempuan. Aduh. Main sama perempuan. Atau kebalikannya. Yang pake perempuan. Gak punya duit. Misalnya. Ya kan? Aduh dia dipake sama bandar. Kayak di film-film gitu bu. Film-film kan terinspirasinya dari kisah nyata kan? Bu kalau suami mendingan selingkuh atau narkoba bu? Pertanyaan netizen tuh barusan tadi. Ada netizen lewat bu? Selingkuh yang pake narkoba? Selingkuh apa yang tidak pake narkoba? Mendingan selingkuh atau narkoba bu? Kalau saya ya. Lebih bahaya mana bu? Dua-duanya bahaya. Iya dua-duanya bahaya. Cuman narkoba sudah ada tempat rehabilitasinya. Oke. Selingkuh yang belum ada tempat rehabilitasinya. Ada bu di mangga besar ini kata temen saya. Iya. Jadi itu kan? Iya. Sama narkoba dengan penyimpangan lain sama-sama bahayanya. Iya. Pornografika LGBT. Tapi narkoba sudah ada undang-undangnya. Sudah ada rehabilitasinya. Iya. Jadi untuk pemulihannya sudah ada jalurnya. Iya. Salurannya gitu. Iya. Dibanding kejahatan yang lain. Penyimpangan yang lain. Iya pokoknya tadi ibu udah bilang di garis bawahi. Kalau lu masih pengen sembuhin lu bertahan disitu. Tapi ketika keselamatanmu. Iya. Kena udah tinggalin aja. Tinggalin. Atau lapor. Iya itu kata kuncinya ya. Keselamatan ya. Selamatan. Oke. Dan bawa anaknya. Dan bawa anaknya. Dan bawa anaknya dan harta ya. Jangan lupa. Iya bener ibu ya. Lumayan gitu. Masa kok abis itu gak makan ya kan. Iya. Nah sekarang kita lompat ke selingkuh. Masih. Masih. Masih lompat ke selingkuh. Ini permasalahan ibu-ibu di luar sana. Banyak suami yang berselingkuh. Mereka bingung. Kenapa sih suami gue ini kok selingkuh kurang apa gue. Iya. Iya kan begitu. Iya. Nah ibu kan pernah bahas itu. Saya sempat lihat ada di Youtube itu. Iya. Ketika pasangan berpaling sadam. Ketika pasangan berpaling. Pertama sebetulnya. Bisa jadi. Dia punya memori masa kecil yang negatif tentang rumah tangga. Itu pertama. Gitu. Iya. Memori kecilnya. Barangkali dia lihat bapaknya selingkuh kan. Oh itu. Itu satu nih. Ini satu hal nih. Satu faktor ya. Karena itu yang paling kuat itu. Itu ada di memori manusia. Tunggu bu. Saya tahan dulu. Kalau saya melihat bapak saya selingkuh. Dan saya tidak suka hal itu. Harusnya tindakan yang saya lakukan saya tidak melakukan hal itu. Maunya kan gitu. Harusnya ya bener kan. Iya maunya gitu. Oke. Tetapi memori otak ini. Pada saat tahu seseorang itu selingkuh. Di otak itu dia terjadi koneksi memori. Yang menyimpan itu gitu. Nah. Karena dia melihatnya di usia muda. Dimana otak lagi bersih-bersihnya. Sehingga itu memorinya sangat kuat. Nah. Di sisi lain dia benci dengan perilaku itu. Di sisi lain. Tapi di sisi lain. Memori otaknya mengatakan. Udah. Kayak bapakmu aja. Kayak bapakmu aja. Kayak. Ini baru otak loh. Belum ngomong setannya ikut-ikut cawe-cawe. Belum ikut cawe-cawe ya. Belum ikut patungan ya. Belum ikut patungan ya. Waduh kayak begitu. Iya. Karena itu memorinya kuat sekali kan. Memori. Kenapa? Bisa jadi. Dia marah sama orang tuanya. Gak bisa diomongin marah. Maka dia lakukan. Sama dengan itu. Tapi yang 60% itu watak yang damai. Yang konflik. Yang akhirnya sama dirinya aja. Juga dia berdamai aja. Ya udah. Gue ikut aja lah. Kasian ya. Kasian. Makanya punya anak watak damai. Nampaknya di awal-awal menyenangkan. Bahwa dia gak banta. Dia gak. Ya. Dia gak membangkang. Tapi itu merepotkan. Apabila kita gak belajar. Memperkenalkan. Kekuatanmu ini nak. Tapi kelemahanmu ini. Caranya begini. Oke. Berarti perlu penanganan dari usia dini. Itu yang watak damai itu ya. Yang kuat-kuat kayak Mas Den Sumah. Dia otaknya muntun. Cari solusi. Cari solusi. Atau cari keonaran biasanya. Iya. Iya. Makanya dia tabok aja orang. Keonaran bu. Kita biar masalah. Jangan kita basahi dulu. Kita watak damai dulu ya. Si watak damai. Oke. Nah itu kan satu faktor. Biasanya trauma dari masa lalu. Faktor yang berikutnya apa lagi bu? Faktor berikutnya itu tadi. Edukasi tentang berkeluarga itu. Kita tuh perannya apa? Peran suami istri apa? Ya. Bagi peran dong kan gitu ya. Satu. Emang mereka gak ngerti kalau pas nikah gitu. Kan banyak sekali juga. Pernikahan-pernikahan itu dia tidak belajar dulu. Untuk apa kan gitu. Makanya sekarang lagi rame. Namanya kursus peran nikah. Iya. Workshop peran nikah. Iya. Karena untuk mendapatkan input. Kamu tugasnya apa. Saya tugasnya apa. Nanti perannya apa. Karena begini. Rumah tangga atau suami istri itu sering sekali. Adalah dipertemukan Allah watak yang berbeda. Tapi karena berbeda itulah jadi soulmate gitu. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Ci Oli. Oh iya iya. Saya ngobrol sama Ci Oli tadi. Saya sama istri saya tadi watak berbeda bu. Iya. Tapi saya bilang. Ci Oli sama Bang Denzu soulmate. Oh iya. Belahan jiwa itu. Masa? Iya. Misalnya nih pun tanpa sama Ci Oli ya. Maaf ya. Seandainya. Mas Denzu gak sama Ci Oli juga. Iya. Atau Ci Oli gak sama Mas Denzu. Akan dapat orang yang kayak gini juga wataknya. Kenapa itu? Walaupun casingnya beda. Iya kenapa bisa begitu bu? Tarikan di otak. Karena watak itu ada di otak. Pantah saya gak jadi-jadi nikah ya. Karena harus dapat yang begitu ya. Iya. Karena membalancing. Mas Denzu memang orang rumahan. Seneng di rumah. Iya. Ci Oli memang orang yang harus ketemu orang gitu kan. Oke. Dia membalancing ibu ya. Membalancing ibu ya. Bu di luar sana emang kalau mereka menikah itu mereka gak ngobrol ya bu ya. Dari pengalaman ibu gitu. Iya. Gak ngobrol detil sampai kamu wataknya apa. Hanya merasa gue seneng sama lo gitu ya. Kita ikat janji cing. Berdasarkan cinta gitu. Iya. Nanti jalan mengalir saja. Kan gak bisa mengalir saja. Banyak ya begitu bu. Iya. Makanya sekarang ya fenomena workshop peran nikah itu penting banget. Bahkan perjanjian peran nikah itu juga penting juga. Iya. Cuma maksud saya itu kan sederhana ya. Kalau kita ingin menyelesaikan sesuatu kita harus ngobrol. Nah kalau di luar sana yang ibu sering temukan mereka tuh nikah hanya dasar modal tujuannya apa bu biasanya. Ya itu tadi merasakan. Cinta aja gitu. Iya kan. Sebetulnya ketertarikan ini. Iya ketertarikan. Itu kan alami ya. Dan bahwa setiap manusia harus berpasangan itu juga fitrah kan. Iya. Nah jadi mereka merasa di awal pertemuan itu kayaknya gue cocok sama dia gitu. Iya. Gitu. Iya itu aku pernah ngalamin. Tapi berikutnya karena watak beda maka dan watak itu di otak itu dia ada dua program. Kekuatan dan kelemahan. Nah waktu sudah bersama-sama setiap hari setiap jam setiap menit setiap detik kan keluar juga kelemahannya kan. Iya. Nah itu yang karena tidak diantisipasi dari awal gak tau tentang itu kelemahan. Menganggap bahwa oh dia jahat sama aku misalnya gitu. Oke. Ya. Buntan. Boleh. 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 Bro. Nothing. Peace olif. Hause kaki kadang-kadang kemana-mana ibu. Nah. Kalau saya orangnya pembersih. Itu makanya. Oh iniianiin kaufen kaki ya gue liat lagi gue buang tempat sampah. Nah gitu. Itu sebenarnya karena watak yang berbeda. Tapi masalahnya kita gak berantem, Bu. Itu asiknya. Nah, gak semua orang gak semua orang mensikapi dengan itu. Nah, kan itu kan semua karena watak. Ada yang kebalikannya. Kebalikannya. Suaminya yang tipe spontan tadi. Kemudian istrinya yang tipe perfect tadi. Kan berantemnya bolak-balik itu. Bolak-balik itu. Ini handuk ditaruh sembarangan pencet, odol gak semua. Kalau namanya perbedaan apa sih akan terjadi dalam sebuah pernikahan. Nah, sebetulnya kalau di jembatani dengan ilmu bahwa memang setiap rumah tangga itu beda, kemudian kita langsung tahu oh dia wataknya ini, kekuatannya ini, kelemahannya ini. Itu lebih mudah sekali untuk di jembatani. Gak usah merasa bahwa dia jahat sama aku. Hanya gara-gara kos kaki saja dia marahin aku. Gak usah gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak begini nih, Bu. Permesan rumah tangga nih, baiknya kalau dari pengalaman ibu itu solusinya mesti ngapain dulu? Belajar. Boleh belajar lewat Youtube, boleh belajar lewat buku, boleh belajar datang ke konsultan pernikahan. Belajar. Untuk tahu watak suami saya yang mana ya. Watak istri saya yang mana. Oh, perlu belajar watak ya, Bu ya. Kekuatannya ini, kelemahannya ini. Soulmate-nya di mana? Itu tadi. Soulmate-nya karena beda, dia saling membutuhkan. Misalnya, watak spontan itu membutuhkan watak yang perfect untuk membetulkan dia agar tidak terlalu spontan. Watak perfect membutuhkan watak spontan agar tidak ekstrim perfect-nya. Balancing kan? Jatuhnya kan tujuannya semuanya untuk membalancing itu. Walaupun kita dengan sadar bahwa saya bukan merubah dia. Bisa nggak kalau kita nikah tujuannya untuk merubah orang itu? Nggak bisa. Nggak kan bisa, Bu? Karena ya, speknya memang udah beda. Dia kan program di otak. Secara ilmu neuroscience itu, watak itu ada di lobus paretalis, programnya udah ada itu kekuatan, kelemahannya gitu. Nggak bisa? Iya. Jadi, watak tidak berubah, tetapi bisa dibentuk gitu. Dibentuk itu gimana, Bu? Ini kayu, kan? Kayu, betul. Aslinya kayu. Kayu, ini keras nih kan? Iya. Materialnya nih. Kita mau bentuk meja. Nah, karena tahu speknya kayu, gergajinya yang cocok sama kayu. Oh, pakai gergaji berarti. Tapi gergaji kayu, jangan pakai gergaji plastik. Oke, caranya kan berarti. Iya, itu cara kan. Itu tools-nya gitu. Cuma kalau dia nggak mau kayu, gimana? Nggak, kalau... Kan setiap orang sudah ada wataknya di otaknya, ya kan? Makanya kita harus ngenalin. Suami saya yang mana nih? Yang kayu, yang besi, yang plastik, atau yang... Anggap deh, anggap. Batu. Anggap deh, Bu. Pas dia nikah, dia taunya suami saya nih, atau istri saya nih kayu. Iya. Pada saat udah nikah, ternyata batu. Dia nggak berubah. Kayu tetap kayu. Oh, gitu? Ternyata. Maka kita tahu, harus ngerti. Kayu itu pakai alat yang mana supaya bisa dibentuk jadi cantik. Nah, bagaimana seorang wanita menyikapi suaminya ketika akhirnya dia tidak menemukan frekuensi yang sama nih pada saat dia menikah? Mungkin kan dia ngerasa awalnya, kok suami gue ternyata tidak seromantis itu, awal doang, segala macem. Demi keutuhan untuk menjaga sebuah pernikahan itu. Jadi, sekarang nih yang unik gini, yang banyak belajar kan perempuan. Karena memang harus perempuan yang banyak belajar. Emang harus perempuan? Iya. Idealnya memang suami istri belajar. Idealnya kan? Tapi kan banyak sekali suami-suami mengatakan, aduh, saya nggak sempat belajar. Saya harus kerja. Cari uang. Iya, iya kan? Nah, tetapi memang karena perempuan di otak perempuan juga ada program pendidikan, karena perempuan yang senang belajar. Karena perempuan yang cepat baper. Makanya... Gue nanya sama perempuan. Makanya... Kita jauh kurang paham itu. Saya aja ya. Saya aja. Waktu nikah kan, masih esket, masih koas. Suami udah dokter kan? Berharap, harusnya ngerti dong otak kita ya. Ternyata kan, pada tahun 90-an, ilmu tentang otak laki-laki perempuan belum lagi terungkap. Saya kesel. Padahal wataknya udah soulmate. Suami saya bentukannya kayak Mas Densu gitu. Yang hasrat ngatur. Nah, tapi dia kombinasinya bukan yang watak pemikir. Dia pembicara. Bukan orang rumahan. Tapi ngaturnya, sakleknya sama. Tapi dia orang luar. Tapi kenapa saya sekarang diatur-atur ya, maestri saya? Kayaknya saya udah dibentuk ini. Lu udah gak beres ini rumah tangga ini. Kayaknya tanpa saya sadari, saya sudah dibentuk ini. Ini Tuhan mengirimkan ibu ini untuk membuka pikiran saya. Terus lanjut, dulu, suami saya kalau ngomong sama saya gini. Kamu nanti gini-gini ya. Itu saya nangkepnya? Gue bininya? Atau anak buahnya? Anak buahnya ya? Gitu. Oh, Olive gitu gak sih? Iya, nanti saya tanya ya. Orang yang watak seneng ngatur, kan tangannya seneng gini. Iya. Iya. Ini gini. Tahu gak, Bu, kenapa? Ya karena mau ngatur. Biar cepet. Iya, karena memang itu ngatur. Nah memang orang yang hasrat mengatur itu memang mau cepat. Mau cepat kita? Mau cepat, makanya tangan gini. Nah, istri yang diginiin. Dia ngerasa? Ngerasa bahwa jahat banget ya suami gue. Nyuruh-nyuruh gue ya. Tersinggung. Tersinggung dong? Iya. Iya, tersinggung lah. Nah, ngomongnya gini. Besok gue gini-gini. Makanya, kalau gini kan kena tiga nih. Gini lebih keren. Iya, iya, iya. Oh, gini ya. Nampaknya sopan, padahal betul-betul lima-limanya kita suruh. Iya, iya, iya. Teman saya begini kemarin. Bininya visum. Digampar, Bu. Gini, paki. Jangan ya, jangan ya. Oke, oke, oke. Misalnya nih, saya watak yang... Saya itu watak yang damai. Makanya ngerti banget bahwa saya itu sebetulnya gampang terperosok. Gitu. Oke. Tapi ya itu tadi, harus segera cahu. Apa kekuatan saya. Nah, orang damai kan susah marah. Sehingga banyak energinya untuk handle feeling. Makanya muda capek, muda ngantuk. Saya dulu, setiap siang tuh kepengen banget tidur siang. Tapi karena suami saya tipe pekerja, ya, memang bukan dia ngelarang, Tapi matanya kalau liat saya lele, begitu mukanya. Iya, gak enak ya. Langsung gak enak kita kan. Nah, itu lagi kalau saya gak mengerti. Dulu gak mengerti tentang watak. Saya anggap dia, jahat banget ya. Gue lele aja, gak boleh. Yang gitu-gitunya itu lumpuk tiap hari. Berarti sih, wanita itu yang harus banyak belajar dan menyesuaikan. Kok agak egois ya jatuhnya ya, Bu? Sebetulnya karena memang kita pembelajar. Memang kita perempuan pembelajar. Otak perempuan itu otak belajar, otak berkumpul, mengumpulkan informasi. Emang wanita begitu ya, nature-nya bahwanya ya? Kalau laki-laki pesaing. Pesaing? Suami tuh gak pernah ikut seminan, gak pernah liat seminan saya itu jarang banget. Ya, itu pun satu kali pernah di kantornya karena dia yang suruh. Nah, karena dia pimpinan, dia denger-denger juga. Oh, bini gue bilang gini. Iya, iya, iya. Tapi terjadi perubahan yang sangat drastis. Karena rupanya di dalam rumah tangga, jika istri tenang, suami ikut tenang. Anak tiga kali tenang. Ah, itu saya percaya. Yes. Saya percaya 100% kalau itu. Iya. Makanya, jadi kita kan yang harus belajar. Kita yang belajar. Makanya saya merasa bahwa, oke kalau gitu saya preventifnya, saya ngajarin lah kemana-mana ibu-ibu gitu. Bahwa, terutama tadi, ya bahwa satu, laki sama perempuan beda. Kita sudah beda ngomongnya. Ngomong aja beda. Cara melihat sesuatu aja beda gitu. Mata kita tuh, laki-laki bisa lihat lurus jauh, tapi kanan-kirinya gak terlalu lebar. Perempuan, lihat lurusnya pendek, kanan-kirinya lebar. Artinya? Karena laki-laki mata hunter, mata berburu, perempuan mata penjaga sarang. Makanya perempuan itu kalau ingin melakukan sesuatu berpikirnya lama banget ya, bu ya? Karena dia kan melihat kanan-kiri gitu ya. Pertimbangannya banyak? Pertimbangannya banyak gitu. Jadi menghindari resikonya gede? Ya, tapi itu tergantung watak juga. Oh, ada? Ya, kalau wataknya memang pemikir, dia tambah lama lagi. Tapi ada perempuan yang watak spontan, udah, ntar aja kita jalin aja dulu baru kita pikirin. Oh, ada juga. Oh, itu yang suka kecembur itu ya, bu ya? Kecembur. Dalam prostitusi biasanya, bu. Apa aja? Iya. Tapi, justru menyenangkan kalau orang-orang yang satu mau yang spontan, satu yang dipikirkan. Kan itu soulmate, kan? Iya, iya. Itu kan satu tim sebetulnya. Bagaimana kalau misalnya pernikahannya ternyata dia nggak soulmate secara watak, bu? Uniknya, riset para ahli pernikahan, 88-90% walaupun nggak belajar, waktu bertemu pertama itu ketertarikan soulmate. Oke. Ya, itu include dengan ketertarikan fisik lah ya. Ya, fisik. Ya, karakter. Karakter. Karena watak kita yang ada di sini kan dia termanifest di perilaku kita kan? Oke. Jadi, waktu ketemu kayaknya gue cocok sama dia. Pun misalnya di pernikahannya itu model ta'aruf misalnya, ya diperkenalkan misalnya, Aisyah, nih gue ada dua calon nih fotonya. Lucunya, uniknya, kita akan pilih yang watak beda, walaupun belum belajar watak. Karena otak menuntun itu secara fitrah, gitu. Bukan watak yang sama malah ya? Iya, memang. Watak yang berbeda, gitu. Karena ketertarikannya itu. Nah, bagaimana kalau misalnya, kalau kita bilang kan dia secara tidak langsung 80% tadi ya berdasarkan faktanya gitu ya di lapangan. Terus ketemu. Banyak kan yang ngerasa, ah dia bukan jodoh saya. Banyak kan yang kayak gitu kan, dia pas dia jalanin, dia ngerasa, oh ini kayaknya bukan jodoh saya. Itu suatu fakta otak berpikir atau otak itu sedang berusaha mencari jalan untuk keluar dari sebuah hubungan. Karena pada saat seseorang ya mengatakan, gini deh, udah tertarik nih, ya. Yuk kita jalanin dulu. Iya. Sering kelamaan jalaninnya. Kelamaan. Kelamaan untuk cepat-cepat nikahnya gitu, untuk diikat. Iya. Nah, kenapa? Waktu dijalankan kan muncul semua kelemahannya. Iya, pasti. Iya kan? Tapi karena gak ada diikat, gak ada ikatan, maka memudahkan pasangan ini untuk, ah bukan tipe gue, cari yang lain. Karena gak ada ikatan tadi. Nah, kalau misalnya diawalkan, ini kan sudah secara otak, soulmate, ketertarikan, kemudian gak usah lama-lama lah penjajakan ya, yang penting orang tua jelas apa sudah setuju, ikat. Nah, muncul di pertengahan rumah tangga, kelemahan-kelemahan. Tapi ada ikatan rumah tangga tadi, ada ikatan pernikahan yang langsung dia berpikir bahwa Tuhan harus masuk di sini. Kita meyakini bahwa Tuhan yang pilihkan kita, sehingga kita berusaha beritian untuk pertahankan. Bagaimana kalau dia gak terlalu dekat sama Tuhan? Nah, itu. Itu yang akan memudahkan tadi, ikatan tadi. Masuk input dari tetangga, dari teman, udahlah tinggalin aja, masuk sedang. Bagaimana kalau mertua ikut campur? Mertua ikut campur, ya beberapa kasus adalah itu tadi. Mertua juga gak ngerti bagaimana peran dia. Itu kan problem ya, kalau misalnya kan problem paling besar dalam rumah tangga itu biasanya komunikasi. Kedua, mertua ikut campur. Ketiga, ada orang ketiga ya kan, orang ketiga lah ya kan jatuhnya. Dan yang paling unik adalah, ada yang bisa berselingkuh dengan wanita yang lebih kurang daripada istrinya. Ibu tahu kan? Iya, iya. Maksudnya cowok bisa berselingkuh sama wanita, berarti kan dia berselingkuh apanya yang dicari. Kan itu kan jadi pertanyaan orang gitu, Bu. Nah, nanti itu masuk lagi ke konsep love languages. Love language? Menang-menang gitu. Oh, itu hubungannya lebih ke sana? Iya, lebih ke sana. Oh, physical touch, itu segala macem. Jadi kan rupanya, kalau teori bahasa kasih sayang itu diawali dulu dengan teori baterai kasih sayang. Jadi, tubuh kita kan ini energi semua kan? Oke. Nah, di otak ada sumber listrik. Beberapa ahli, terutama Pak Adi Gunawan itu guru hipnoterapi kami ya, salah satunya, memberi konsepnya baterai. Jadi di otak itu ada baterai. Oke. Semua orang, baterainya ada lima. Ada lima, semua orang. Ada lima nih, Bu. Ada lima. Baterai ini, namanya baterai harus di charge setiap hari. Iya. Nah, di charge-nya pakai apa? Bahasa kasih sayang, love languages. Nah, lima ini. Lima ini di mana aja, Bu? Lima ini di sini. Oh, di sini semua, Bu. Di sini. Yang membedakan orang satu dengan orang lain, urutannya yang beda baterainya. Oke. Ya. Ada istri yang baterai pertamanya, physical touch. Ada, biasanya punya suami, nanti beda baterai pertamanya. Jadi urutannya ini yang beda-beda. Apa aja sih, Bu? Physical touch. Physical touch. Kemudian, act of service, pelayanan. Act of service, pelayanan. Word of affirmation, kata-kata pujian. Atau kata-kata dukungan. Kemudian, quality time. Waktu berkualitas. Berikutnya? Jadi, ada lima. Ada lima. Semuanya lima-limanya ada di otak. Oke. Cuma, urutan baterai-baterainya, itu beda-beda. Beda-beda. Dan gift, satu lagi. Gift. Gift? Hadiah. Oh, hadiah. Hadiah. Kita semua suka. Tapi ada yang suka banget, gitu. Misalnya saya, saya lima-limanya suka. Tetapi rupanya, berdasarkan watak saya, baterai pertama saya, physical touch. Physical touch. Ya. Suami saya, baterai pertamanya, bukan physical touch. Apa dia, Bu? Dia pelayanan. Oh, act of service. Act of service. Maka, selama ini, dia menyatakan cintanya dengan melayani saya. Misalnya, betulin HP saya yang rusak. Betulin rumah, rapiin rumah. Menurut, harusnya, kalau saya belajar dari, misalnya, sebelum nikah belajar ini, waktu saya lihat suami saya melayani, saya harus tahu bahwa itu tandanya dia cinta sama saya. Tapi karena baterai pertama sentuhan fisik, saya menganggap dia cinta kalau dia gandeng saya, kak, peluk saya, kak, gitu. Karena baterai saya itu. Oh, jadi kita harus tahu nih, oh, buat dia act of service itu adalah bentuk cinta. Bentuk, bahasa cintanya. Mungkin kalau buat kita physical touch, nggak nyambung, nih. Nggak nyambung, kan? Kita ngerasa nggak disayang. Oh. Suami saya sering banget dulu. Kan dia tahu lah istrinya umur-umur 45 agak hipertensi, karena genetik, kan? Dia sering banget pergi ke apotik, tanya obatmu apa aja yang habis. Iya. Itu pelayanan, kan? Iya, act of service. Saya bilang, udahlah orang lain aja, suruh orang lain. Saya, kan? Karena menurut saya, kamu mendingan cepat pulang ke rumah, kita peluk-peluk, kan? Oh, maksudnya bersampingan. Iya, gitu kan? Karena baterai saya itu, gitu. Jadi nggak nyambung, nih? Nggak nyambung, kan? Itu yang paling banyak, ternyata. Berantem. Berantem. Walaupun misalnya, secara orang dilihat, baik kok suamimu? Saya sering ditanya, Aisyah, suamimu baik? Baik, tapi apa yang kurang, ya? Nah, solusinya gimana, nih, bu? Kalau misalnya ada perbedaan love language, ya? Belajar. Belajar lagi, bu? Akhirnya saya bilang sama suami, ayah, ada konsep baterai kasih sayang yang di-charge dengan bahasa kasih sayang. Oke. Ternyata suami istri urutannya beda-beda, terutama baterai pertama. Itu yang bikin kita kosong baterainya. Sehingga pada saat kita mau melayani kah, atau kita mau bersikap baik, itu males banget. Misalnya, ya, contoh nih saya. Berharap setiap hari paling nggak, diginiin aja sama suami nih, usap-usap kepalanya. Enak. Oh, itu langsung nge-charge. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Nonton nih pasti sembari otaknya kayak gue nih, lagi mikir nih. Tadi saya, saya lagi mikir juga nih. Iya, 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 iya. Nge-charge kan? Sehingga misalnya suami, suami dateng gitu kan, kita langsung sigap, ih, bukan pintu. Kan gitu. Nah, suatu ketiga misalnya, karena suami juga menganggap, kan saya udah sayang sama dia. Karena saya betulin ininya lah, rumah saya udah kasih lah, setiap mau kemana-mana saya siapkan mobil. Itu kan pelayanan, kan? Iya, kan? Nah, menurut suami kan mengatakan, saya sudah melayani, itu baca cinta saya. Tapi dia nggak ngerti bahwa si istrinya, baterainya ini yang pertama adalah sentuhan fisik, gitu. Weh, Oleb. Dia apa ya? Dia itu act of service. Iya, betul. Bener ya? Iya. Dia tuh melayani. Mas Densu, quality time. Saya nggak suka melayani dia. Iya, ini, iya. Jadi, ini nggak bahagia dong, Bu. Makanya belajar, harus ngerti. Bahwa kalau Ci Oli melayani, itu cintanya di Mak Ci Oli. Kasian istri saya, Bu. Nah, begitulah yang banyak terjadi. Nah, asiknya, kalau misalnya, ya, sudah diikat dengan pernikahan, meyakini bahwa Tuhan lihat apa yang kita buat, ya. Itu kan bisa bertahan untuk, walaupun kesel, saya nggak terisi, Tapi kan saya takut sama Tuhan, kan? Iya, kalau ada Tuhannya, ya. Iya, itu. Tapi banyak yang nggak punya Tuhan, nggak merasa bahwa Tuhan lihat dia, gitu. Iya, iya, iya. Dan akhirnya, masuk seseorang yang masuk love language-nya. Walaupun secara fisik di bawah. Yes. Oh. Yes. Di rumah, dia suka act of service, di service, gitu. Di rumah, dia nggak dapet, nih. Betul. Dia pergi ke wanita yang service. Semuanya dipijitin. Betul. Semuanya siap, 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 siap. Saya mau nanya. Cewek tahu itu, ya? Enggak. Enggak, ya? Lah, yang cewek-cewek yang diselingkuhi ini, kok dia bisa tahu, gitu loh. Dia cuma mengikuti naluri keperempuanan saja. Iya, secara naluri, ya? Iya, naluri keperempuanan saja bahwa, ah saya pakai suara manja saya, pakai. Karena ada penemuan lagi bahwa laki-laki senang istrinya pada saat berdua seperti gadis kecil yang manja. Gitu. Secara bawah sadar. Oh, oke. Karena laki-laki yang menjadi suami nggak terlalu suka istri yang terlalu mandiri, sebetulnya. Karena laki-laki ada bagian otaknya yang dipenuhi. Pada saat berdua, ya? Iya. Di hipotalamusnya ingin sekali selalu bahwa saya hero kamu. Saya pahlawan kamu, gitu. Oh, emang iya, ya? Yes. Saya nggak suaranya. Nggak rasa aja. Masa sih? Nggak rasa. Saya kalau berdua sama istri saya, saya anak bayi. Memang, karena C. Olin yang act of service. Itu dari bahasa kasihnya. Iya. Sementara Bang Densu, quality time. Bang Densu tuh, walaupun misalnya nggak ngomrel sama C. Olin, asal lihat aja, oh C. Olin ada. Iya. Itu, itu quality time. Bahkan kalau mau telpon, nggak cukup cuma telpon, harus video call. Iya. Itu quality time. Anjir, gue dibaca dulu. Bagaimana nggak menonton di rumah? Apakah Anda punya quality time? Walaupun semua orang senang quality time. Iya. Tapi ada yang quality time itu baterai kelima. Saya sama suami saya, quality time itu sama-sama baterai kelima. Saya jarang pergi berdua. Oh, oke. Jarang. Jarang banget. Jarang pergi berdua. Iya. Tapi, saya lebih senang, daripada saya disuruh ngikutin suami, nanti konflik terus, saya lebih senang, pokoknya pas ketemu, dia giniin aja kepala saya. Atau tepuk-tepuk gini, uh, baterai kecas lagi, asik. Oh, gitu. Jadi, dapet informasi tuh. Bagus tuh. Jadi, kita lihat ya. Iya. Kita harus tahu itu. Termasuk anak. Ada anak misalnya, yang tipe baterai pertamanya adalah word of affirmation, atau kata-kata pujian, maka ketemu anak itu, puji dulu. kan lo mau anak ini patuh. Word of affirmation? Lo apa lo? Dari lima itu. Ya, biasanya. Bagaimana caranya kita tahu ini, Bu? Nah, gampang. Oh, gampang. Misalnya nih, cerita aja sama anak, sama suami. Ada konsep baterai kasih saya. Kan lima nggak lama, nggak banyak kan? Ada bahasa kasih sentuhan fisik, ada pelayanan, ada hadiah, ada waktu, gitu ya. Dan, apa, ada tadi, kan lima itu, pilih, suruh, mana yang kamu paling suka. Oh. Gitu. Saya, gitu juga sama anak. Mana yang lo paling suka lo? Lo paling suka lo? Dilibatkan. Itu berarti act of service. Dilibatkan apa? Act of service. Oh, act of service. Melayanin, melayanin. Eh, lo apa? Iya. Oh, quality time. Karena rata-rata, tipe yang pemikir quality time. Karena dia ada kaitannya, baterai ini dengan watak. Gue kayak rembodo deh, anjir. Emang gue nggak peka sama sekali. Bu, jujur loh, bu. Saya itu orangnya nggak peka, Bu. Gimana kalau misalnya wanita di luar sana menikah dengan pria yang nggak peka, Bu? Gimana itu, Bu? Nah, pria memang selalu dianggap wanita nggak peka. Padahal sebetulnya bukan masalah yang nggak peka. Memang pengetahuan ini harusnya kita tahu sejak kecil, tapi riset ini baru juga. Iya. Makanya the next generation, kita berharap mereka dari kecil, kita sudah mulai ajarkan watak. Belajarkan yang namanya bahasa kasih. Belajarkan yang namanya peran dan fungsi. Mengajarkan bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan. Itu mudah-mudahan mereka jauh lebih baik. Iya, kalau masalahnya sekarang baru kita tahu informasi ini, Bu. Agak telat. Iya, anggap lah orang sekarang sedang menonton gitu kan. Mereka mencari solusi untuk rumah tangga mereka. Dalam sebuah pernikahan itu, poin-poin apa sih, Bu, yang kita bisa ambil untuk menjaga supaya pernikahan kita itu bisa jadi baik. Yang tadi kurang baik, bisa jadi lebih baik. Kalau berdasarkan pengalaman, ya, untuk bisa menghadapi ini semua gitu, tenang dulu. Itu kuncinya. Nomor satu ya. Makanya tenang itu sekarang kan dipelajari. Makanya muncullah manajemen emosi, mind manajemen, kan gitu. Iya kan? Oke, tenang dulu. Iya, tenang itu rupanya. Satu, disiasati dengan rubah posisi dan olah nafas. Itu tenang. Bagaimana itu, Bu? Ya, misalnya nih, kesel. Kita marah ya. Saya misalnya marah sama suami gara-gara kita beda watak. Saya maunya yang damai, suami saya maunya cepat gitu ya. Kemudian lagi baterai udah lama gak di-charge nih misalnya. Marah kan? Saya mau ngomong kasar atau mau tunjuk-tunjuk dia gitu kan. Itu kan bahaya kan? Akan tambah parah. Maka duduk. 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 Kan berapa posisi? Yang tadi duduk berdiri. Kalau masih marah duduk, harus tambah ke bawah. Eh? Tunggu tuh. Sebentar, Bu ya. Ini kan saya marah nih. Duduk deh. Duduk, iya. Duduk masih marah, harus ke bawah. Harus tambah ke bawah. Ke bawah masih marah? Masuk ke tanah. Makanya nanti posisinya rebahan. Oh, tidur. Tidur. Oh, gini. Oh, ini saya tahu nih. Benar sekali ya? Teknik. Oke. Ini teknik ya? Untuk tadi, goalnya tenang tadi. Tenang, kita cari tenang. Plus, olah nafas. Makanya kan kita kadang-kadang Tuhan kasih, Allah kasih. Olah nafas yang otomatik pada saat kita keser sama seseorang. Kan sering gak menghalang nafas. Kalau dalam ilmu seni peran itu kan tandanya kita lagi kesel. Berusaha untuk relaks. Betul. Makanya sekarang ada teknik-teknik olah nafas. Terutama nafas perut. Yang pada saat kita tarik nafas, perutnya majukan. Supaya oksigen memenuhi paru-paru. Oh, ini ada ilmu-ilmu nyelah lagi semuanya. Nanti ngelepasin, kempeskan perut supaya karbon dioksida lebih banyak keluar. Karena emosi itu juga ada di otak. Di bagian tengah. Bahkan ukurannya sekepalan tangan masing-masing di tengah itu. Otak emosi gitu ya. Dia di bawahnya tadi ada. Jadi otak itu bagian depan di sini untuk intelektual. Untuk ilmu-ilmu yang kita pelajari di mana pun kita dapat di sini. Makanya disebut akal gitu. Di bagian atasnya di tengah sini itu ada watak, ada bakat gitu. Oke. Di bawah mereka ini ada namanya limbic system. Otak emosi. Di situ udah mulai dari yang emosi. Mulai dari apati, sedih, takut, marah, kesel, jenggak. Sampai yang positif pun. Oh emosi itu di sini. Di dalam. Tapi yang panas kenapa di sini ya? Dia ada koneksi. Oh ada ini sambungannya ke sini. Ada sambungan khusus. Karena kalau yang kita terasanya di kepala, kita pukulin terus kepala kita nanti. Bahaya ya. Kalau di sini kan, misalnya kita kesel, kita suka aduh gitu ya. Misalnya gitu ya. Jantung lebih aman karena dia dilindungi oleh tulang rusuk, dilindungi oleh otot, di Indonesia, kita kan makanya. Nah, itu kalau dari segi action kita pada saat kita merasakan emosi itu. Tetapi kalau belajar lagi tentang neurokardiologi, memang dia ada saraf penghubung langsung itu. Oke. Makanya ada dikatakan kita ngerasanya di sini gitu. Iya, di dada sini. Di jantung. Di jantung. Iya. Kolbu itu sebetulnya jantung. Cuma dulu orang tua kita karena vocabulari masih sangat sedikit, kita sebutnya hati gitu. Oke. Iya. Hati yang maknanya lever yang di sini kan. Iya, di sini. Yang kanan. Oh yang kanan. Kalau kiri lambung. Oh kiri lambung. Kalau gerd ini yang sakit. Iya. Saya suka pikir lever saya sakit. Ternyata lambung saya yang sebelah kiri. Lever di sini. Berarti nomor satu tenang ya? Tenang. Nomor dua? Tenang itu tadi. Kalau kata cowok nomor dua rokok. Itu untuk tenang. Itu untuk tenang. Siapa tuh di sini yang kayak. Nah, itu maksudnya kan sama dengan olah nafas. Iya. Karena ditambahkan rokok karena dia ingin masukkan nikotinnya kan. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu, si istri melihat suami mengambil rokok kemudian dia pergi ke satu tempat sendiri, jangan diganggu tuh ya bu. Biaran aja. Oh jangan tuh, jangan cuy. Karena dia sudah terlanjur menggunakan rokok sebagai jalan keluar tenang. Kan ada juga yang nggak menggunakan rokok. Iya. Teman saya nggak. Perempuan lain bu yang digunakan bu. Nah, lain-lain gitu ntar. Iya masalah ya. Tenang yang mencari masalah. Iya, iya. Dia menenangkan adik kecilnya itu ya. Berarti tadi pertama tenang. Tenang. Yang tenang. Yang kedua adalah. Ya, tenang itu tadi ubah posisi. Ubah posisi. Olah nafas. Olah nafas. Nanti terasa tuntunan di otak. Iya sih, memang benar sih bu. Harus begini, harus begini gitu. Karena di dalam tenang itu kadang setelah ubah posisi olah nafas kan kita minta. Ya Allah ini harus ngapain ya. Ada dialog dengan. Nah itu ada tuntunan. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Itu saya ngalamin juga. Saya yakin yang nonton juga pasti ngalamin gitu. Jadi ikutin tuh tuntunannya. Cuma ada orang ya kosong juga akalnya sehingga tuntunannya terkadang tidak-tidak sistematis. Dikala ada orang yang tidak-tidak banyak belajar untuk tuntunan agamanya masuk di otaknya. Tetapi lebih banyak nasihat biasa dari tetangga, dari macam-macam hal yang tidak-tidak sistematis dan tidak objektif gitu kan. Maka itu yang, tuntunan itu yang kedengeran oleh dia. Oke, oke, oke. Tapi ada yang namanya hati nurani, itu penelitiannya tahun 98 di Institute of Hormat, sebuah institusi yang meneliti kolbu. Karena kolbu itu jantung, sebuah sama Inggris sama Arab Saudi. Rupanya ada suara Tuhan di jantung itu, di bagian serambi kanan. Itu ada di serambi kanan dan di bilik kanan. Jadi ada suara Tuhan, walaupun kalau kita lihat, kan jantung segini nih ya. Serambi kanan itu kecil aja segini. Itu lubangnya atau lokasinya kecil sekali. Makanya sering malah para ulama bilang, ya Imam Al-Ghazali tuh tahun 1110 mengatakan, suara Tuhan atau titik kolbu. Di dalam kolbu ada suara Tuhan, tapi bentuknya kayak titik. Kecil gitu ya? Kecil, tapi baru sekarang di abad-abad 21 ini, pas dilihat itu bukan kecil. Itu ada sambungan-sambungan koneksi neuron di situ. Nah di otak ini ada 100 miliar, di situ ada 40 ribu di situ. Jadi kata ahli-ahli, jantung punya otak sendiri. Yang punya rekaman sejak dia dalam rahim apa yang Tuhan mau terhadap kehidupannya. Cuma sering gak nyala. Karena kita tidak mempertebal. Caranya mempertebal, ya belajar agama. Dengan belajar agama dia mempertebal suara Tuhan itu. Kadang suara Tuhan yang sudah tersambung tapi tipis, dia tertutupi dengan ajaran-ajaran lain. Bagaimana kita bisa tahu nih orang, Ibu, secara karakter, wah dia bisa terkoneksi dengan suara Tuhan di kolbunya. Ibu, kita bisa lihat gak tuh? Kita bisa tahu gak? Lihat sikap, Pak. Lihat sikap? Lihat kebijaksanaannya. Oke. Kan pasti kita misalnya disakiti orang, disakiti suami, pasti marah gitu kan? Pasti pengen juga nyakitin. Kan aslinya begitu karena ada otak emosi. Tapi dikala dia sudah bisa bersikap untuk memanajikan emosinya itu, kita lihat aja dari, oh misalnya ya, dia duduk. Dia tarik nafas. Nah itu berarti dia punya ilmu manajemen emosi. Kemudian, gak berapa lama kemudian, yang harusnya mungkin dia balik maki-maki suaminya, tapi dia senyum aja, kemudian melayaninya, nah itu suara Tuhan yang ada di kolbunya terkoneksi. Oh berarti dia bagus tuh hubungannya itu ya? Iya, gitu. Menarik sekali ya. Jadi lihat sikap kan? Iya, ini soalnya udah seru banget. Soalnya disini juga pertanyaannya banyak banget ini, Bu. Ternyata Ibu punya fans yang cukup besar, dan cukup banyak, dan saya mengucapkan terima kasih, Bu, untuk semua kerja keras, dan semua keringat dan air mata yang Ibu sudah berikan untuk banyak sekali orang. Saya tahu Ibu pasti sudah banyak sekali membantu orang. Tadi disini juga ada tiga orang yang bekas narkoba dulu, sekarang sudah sembuh. Iya, Alhamdulillah. Saya yakin itu akan menjadi sebuah momen yang paling berharga ya, Bu. Insya Allah, Insya Allah. Mungkin sebagai penutup, apa nih hal terbaik yang bisa diberikan kepada pasangan sebelum mereka menikah? Belajar. Belajar lagi ya? Hal pertama dalam belajar apa ya? Sadar bahwa mau masuk sebuah fase rumah tangga, karena di rumah tangga itulah, hari-hari di situ, itulah yang nanti melengkapinya sebagai manusia, dan melengkapinya sebagai umat yang beragama. Oke. Sendiri, oke. Tidak terlalu banyak masalah kan? Tapi dengan berdua, dengan punya anak, itu kan muncul banyak masalah. Oke. Makanya kalau ada konsep di dalam Islam itu, sempurnanya agama seseorang adalah dengan menikah. Terima kasih. Terima kasih.